Saat Anda menangkap basah si narsistik berbohong, maka mereka tidak percaya lagi kepada Anda. Sekali Anda menangkap basah seorang narsistik berbohong, kepercayaannya pada Anda pun sirna, tetapi bukan karena alasan yang mungkin Anda duga. Kepercayaan bagi seorang narsistik tidak dibangun atas dasar rasa saling menghormati dan kejujuran, melainkan atas dasar kendali dan kemampuan mereka untuk memanipulasi orang lain tanpa tantangan. Ketika Anda memergoki mereka berbohong, hal itu mengganggu dinamika ini dan mengancam citra diri yang mereka bangun dengan hati-hati yang merupakan inti dari rasa superioritas mereka. Pola pikir seorang narsistik difokuskan pada upaya mempertahankan kekuasaan atas Anda dan orang lain, dan kebohongan mereka adalah alat utama untuk itu. Baik itu tipu daya kecil atau kebohongan besar. Kebohongan membantu mereka membentuk realitas agar sesuai dengan kebutuhan mereka. Misalnya mereka membentuk citra diri sempurna sebagai seorang akademisi yang kaya raya, dari keluarga yang terpandang, meskipun kenyataannya tidaklah demikian. Ketika Anda mengungkap kebohongan ini, hal itu memperlihatkan kerentanan mereka dan menyingkirkan kedok yang telah mereka ciptakan. Hal ini menyebabkan mereka merasa diserang atau dipermalukan, bahkan jika pengungkapan itu tidak disengaja. Sebagai tanggapan, alih-alih mengakui ketidakjujuran mereka, seorang narsistik seringkali akan menyerang atau menarik diri. Mereka mungkin menuduh Anda tidak dapat dipercaya, membalikan keadaan untuk menghindari pertanggung jawaban. Sejak saat itu, mereka mungkin memandang Anda yang memergoki mereka sebagai ancaman, seseorang yang tidak lagi dapat dikenalikan atau ditipu dengan mudah. Kehilangan kendali atas narasi ini dapat menyebabkan sikap defensif yang intens, manipulasi lebih lanjut, atau bahkan pengabayan hubungan secara keseluruhan. Sinar sistik tumbuh dalam lingkungan tempat mereka selalu memegang kendali, dan begitu mereka merasa Anda sudah mengetahui kebohongan mereka, dinamika berubah. Mereka tidak lagi merasa dapat memanipulasi Anda secara efektif, yang menyebabkan rusaknya kepercayaan bukan berdasarkan kejujuran yang rusak, tetapi pada rasa takut bahwa mereka telah kehilangan kemampuan untuk dapat memanfaatkan Anda. Di mata mereka, kepercayaan identik dengan kendali, dan begitu kendali itu terancam, kendali itu tidak akan pernah sepenuhnya dapat dipulihkan. Terima kasih telah menonton!